Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Suwarno Dosen program studi akutansi Unitas Selamat Yati Unisri Surakarta Ingin membagikan pengalaman Terkait dengan Luaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN Setiap kampus Atau pergeran tinggi Mengharapkan kepada Peserta KKN Bisa menghasilkan output Atau luaran Yang berguna Bagi pengembangan kampusnya Maka diantaranya beberapa hal Luaran kegiatan KKN Ada kampus yang mengharuskan Peserta KKN bisa Membuat luaran Kegiatan KKN Yang ditulis dalam Jurnal pengabdian Jurnal pengabdian yang dimiliki oleh Kampus tempat Atau jurnal pengabdian Masyarakat Yang dimiliki oleh Kampus yang lainnya Ada juga Kampus yang Menghimpu kepada Peserta KKN Untuk bisa mengeluarkan Luaran KKN berupa Buku yang ber-SBN Dan juga Luaran KKN bisa Ditemangkan dalam bentuk Pembuatan rilis Yang dikirim kepada Media cetak Media online Atau juga bisa Dituangkan di dalam Jurnalisme warga Atau citizen Jurnalisme Pada kesempatan kali ini Saya hanya ingin menyampaikan Bahwa Bagaimana kita bisa Membuat Satu luaran KKN Yang berbiaya Murah Tetapi Berdampak Yang baik Berhadap Apa yang dilakukan oleh Peserta KKN Menulis dalam Jurnal Pengabdian masyarakat Tentu Bukan barang yang mudah Dan juga ada Keterbatasan Karena Jurnal ini akan Dipublikasikan Dalam waktu yang berkala Bisa Tiga bulanan Bisa dua bulan Dan seterusnya Tentu butuh waktu Membuat buku yang Beri SBN Juga butuh Proses Butuh waktu Dan butuh Biaya yang besar Maka pada Kesempatan kali ini Kalau Anda Tidak bisa Membuat Laporan Keluaran Dalam bentuk Jurnal Pengabdian masyarakat Tidak bisa Membuat Buku yang Beri SBN Anda Ada Alternatif Yaitu Membuat Keluaran KKN Menggunakan Release Yang dikirim ke Media Cetak Atau Media Online Ataupun Anda Bisa membuka Sendiri Akun di Citizen Jurnalisme Atau Jurnalisme Warga Pak Ada Pak Kampus Yang tidak Memberikan Bobot Nilai Terhadap Release Di media Cetak Atau Di Media Jurnalisme Warga Apakah Saya harus Tetap Membuat Keluaran Dalam bentuk Release Kepada Media Saya sarankan Sebaiknya Iya Mengapa Demikian Kalau Anda Membuat Release Kepada Media Cetak Media Online Maupun Di Jurnalisme Warga Ada Tiga Keuntungan Yang Anda Peroleh Yang Pertama Anda Akan Mendapatkan Publikasi Gratis Dari Aktivitas KKN Anda Tentunya Pemuatan Release Ini Juga Tidak Mesti Dimuat Tergantung Dari Redaksi Media Yang Sangkutan Bisa Dimuat Bisa Tidak Tetapi Kalau Anda Membuat Laporan Release Dengan Baik Saya Yakin Kegiatan Anda Pasti Akan Dimuat Di Media Cetak Atau Media Online Dan Kalau Media Cetak Media Online Tidak Memuat Anda Pasti Punya Harapan Yaitu Membuat Akun Di Jurnalisme Warga Salah Satunya Yang Sangat Terkenal Itu Anda Bisa Menggunakan Rubrik Kompasiana Rubrik Kompasiana Ini Milik Dari Koran Kompas Yang Sangat Terkenal Di Indonesia Itu Pasti Anda Akan Dimuat Karena Disitu Apa Yang Anda Tuangkan Di Dalam Kompasiana Itu Menjadi Tanggah Sepenuhnya Penulis Dan Memang Itu Anda Diberikan Kesempatan Untuk Menuliskan Apa Yang Anda Lakukan Itu Yang Pertama Anda Akan Mendapatkan Publikasi Secara Gratis Kalau Anda Mengirim Rilis Memang Tidak Ada Jaminan Rilis Anda Dimuat Tetapi Yang Jelas Bahwa Rilis Itu Tidak Dipungut Biaya Sama Sekali Karena Ini Bukan Iklan Namun Saya Berharap Kalau Anda Membuat Rilis Seyugianya Anda Tidak Mendikti Kepada Media Agar Agar Dimuat Agar Rilis Anda Dimuat Persis Seperti Anda Harapkan Karena Dalam Media Cetak Online Ini Kewenangan Penuh Diredaktur Dan Dia Bisa Mengubah Pemuatan Beritanya Sesuai Dengan Gaya Media Yang Bersangkutan Keuntungan Yang Kedua Dengan Anda Membuat Konten Rilis Di Media Cetak Online Dan Juga Media Jurnalisme Warga Kegiatan Yang Anda Lakukan Kalau Dimuat Ada Linknya Karena Sebagian Besar Menggunakan Media Online Harian Atau Koran Yang Masih Dalam Bentuk Cetakan Pun Sekarang Menggunakan Media Internet Sehingga Berita-berita Yang Dimuat Di Media Cetak Online Tadi Maupun Media Citizen Jurnalisme Ada Linknya Link ini Bisa Anda Share Bisa Anda Bagikan Kepada Siapa Yang Anda Share Kepada Teman Anda Kepada Pemimpin Anda Kepada Objek Lokasi Dimana Anda Melakukan KKN Dengan Adanya Share Ini Tentunya Ada Rasa Kebanggaan Terhadap Apa Yang Anda Lakukan Kemudian Bagi Objek Yang Bersangkutan Juga Merasakan Hal Yang Sama Karena Lokasi Tempat KKN Terpublikasikan Di Media Yang Bisa Di Akses Dimanapun Anda Berada Kalau Media Cetak Itu Terbatas Ya Lingkupnya Kalau Misalnya Di Solo Ada Solo Post Kalau Itu Koran Maka Peredarannya Hanya Sebatas Di Kota Solo Paling Banner Di Wilayah Solo Raya Tapi Kalau Anda Muncul Di Media Online Maka Tentunya Berita Ini Akan Tersebar Bisa Diakses Dimanapun Anda Berada Itu Keuntungan Yang Kedua Kemudian Keuntungan Yang Ketiga Dengan Anda Memanfaatkan Media Cetak Media Online Dan Citizen Journalisme Anda Punya Dokumentasi Ini Yang Penting Ya Anda Punya Dokumentasi Terhadap Kegiatan Yang Anda Lakukan Nah Dokumentasi Yang Anda Lakukan Itu Nanti Bisa Anda Lampirkan Dalam Laporan Kegiatan KKN Anda Seulang Ya Dengan Anda Punya Dokumentasi Maka Dokumentasi Ini Ya Nanti Bisa Anda Print Bisa Anda Cetak Dan Anda Lampirkan Dalam Laporan KKN Anda Kemudian Anda Juga Dokumentasi Secara Pribadi Yang Bisa Anda Clipping Ya Anda Simpan Sebagai Bentuk Kenangan Bahwa Anda Telah Melakukan Kegiatan KKN Dan Ini Akan Berguna Pada Masa-masa Mendatang Ya Misalnya Pada Waktu Anda Sudah Bekerja Atau Anda Sudah Berkeluarga Bisa Anda Tunjukkan Dokumentasi Kegiatan Anda Kepada Keluarga Anda Jadi Yang Ketiga Anda Bisa Melakukan Dokumentasi Dan Dokumentasi Ini Bernilai Berbobot Lebih Tinggi Karena Dokumentasi Ini Diasatkan Pihak Ketiga Yaitu Pihak Media Dengan Adanya Dokumentasi Ini Juga Tentunya Bagi Lembaga Kampus Yang Pesangkutan Akan Bisa Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kinerja Kampus Yang Pesangkutan Minimal Apa Kalau Ini Ada Link Maka Kampus Anda Akan Masukkan Link Itu Ketika Kampus Itu Melaporkan Kegiatan Kepada Pihak-pihak Terkait Pertamanya Disini Biasanya KKN Dikelal oleh LP2M LP2M Ini Ketika Melaporkan Kinerjanya Selasarnya Bisa Melaporkan Tentang Publikasi Publikasi Yang Telah Dilakukan oleh Mahasiswa KKN Linknya Bisa Dicantumkan Disitu Demikianlah Tiga Keuntungan Kalau Anda Memanfaatkan Media Cita Media Online Maupun Jurnalisme Warga Sangat Mudah Tidak Berbayar Kenapa Tidak Anda Lakukan Kalau Saya Pribadi Seandainya Kampus Anda Tidak Mengakui Kegiatan Kegiatan Rilis Ya Di Jurnalisme Warga Ataupun Juga Tidak Mengakui Rilis Yang ada Di Media Cita Dan Media Online Bagi saya Tetap Sebaiknya Kita Lakukan Karena Itu Sangat Berguna Sekali Bagi Kita Sendiri Utamanya Anda Punya Dokumentasi Dan Saya Yakin Sebenarnya Kamus Anda Walaupun Tidak Akan Mengakui Tetap Link Berita Itu Akan Digunakan Oleh Kamus Anda Ketika Melaporkan Kinerja Kepada Pihak-pihak Yang Terkahit Itu Saya Yakin Seperti Itu Saya Yakin Dengan Adanya Luaran Ini Maka Nilai Kagaian Anda Pasti Akan Lebih Baik Dibandingkan Kalau Anda Tidak Punya Luaran Demikian Sering Saya Pada Kesempatan Kali Ini Nanti Tema-tema Yang Lain Akan Kami Sampaikan Pada Kesempatan Yang Lain Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bush ان Tema Tema Benda Mones Wabarakatuh 金 Tema Kali Tema